Salawat kajum dunan iyatihka unggulah Albabu thalithu bahwasanya bab yang ketiga Fi sifati libasi rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Di dalam menjelaskan sifatan pakaiannya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Wa firashihi dan hamparannya Wa silahihi dan senjatanya Wa fihi dalam dan dalam bab ketiga ini Sitatu fusulin ada enam fasal Al-Fasulul Awalu Bahwasanya fasal yang awal Fi sifati libasi hi Sallallahu alaihi wasallam Di dalam menceritakan sifatan Dan pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Min komisin Baik itu gamis wa izarin Dan Kain Kain yang di Dipakai sarung Kain kalau kita istilahnya sarung Tapi Sarung Yang dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Tidak nyarung Gitu kan Kalau sarung Jadi nyarung Dikaput Dijahit Kalau Izarnya Nabi Sarungnya Nabi Tidak dijahit Kayak sarung kebat Gitu kan Tidak dijahit Izzarnya Itu namanya Waridain Dan Juga Selendang Wa kolan suwatin Dan kopeah Wa imamatin Dan imamah Ini sorban yang diliritkan Di kepala Wa nahwihah Dan Bandingan itu semua Dan selainnya Al-Faslusani Bahwasannya Fasal yang kedua Fi sifati firashihi Sallallahu alaihi wasallam Di dalam menceritakan Sifatan Hamparan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Firos itu Ada tikar Ada al ketip Ada karpet Itu namanya Firos Kan Namanya Firos Bahkan sekarang Juga bed Copper Kan Disebutnya Firos Kasur Juga Disebutnya Firos Wa mayu nasibuhu Dan Apa-apa Yang munasabah Dengan Firos Seperti Bantal Kan Sifatan Bantalnya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Dan yang lainnya Al-Faslusal Thalithu Bahwa Fasal yang ketiga Fi sifati Khotamihi Atau khotimihi Di dalam menceritakan Sifatan Cincinnya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Al-Faslu Rabi'u Bahwasannya Fasal yang keempat Fi sifatina Alihi Sallallahu alaihi wasallam Di dalam Menceritakan Sifatan Sandalnya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu alaihi wasallam Al-Faslu Khomisu Bahwasannya Fasal yang kelima Fi sifatis Silahihi Sallallahu alaihi wasallam Di dalam Menceritakan Sifatan Senjata Senjatanya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Baik itu Pedang Tumbak Panah Gitu kan Al-Faslu Sadisu Bahwasannya Fasal yang keenam Kana Min khulukihi Sallallahu alaihi wasallam Terbukti Daripada Akhlaknya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam An yusamya Silahahu Suka Memberi Nama Silahahu Kepada Senjata Senjatanya Wadawab Bahu Dan Hewan Hewannya Yang dipelihara Oleh Nabi Dawab Yang Ditunggangi Ya Wama Mata'ahu Dan juga Barang-barang Nabi Barang-barang Nabi Yang ada di rumah Seperti Makanan Seperti Alat-alat Yang ada di rumah Alat-alat Kepentingan Rumah Tangga Nah Mata' Al-bab Rabi'u Sudah Sampai Lima Fasal Bab ketiga Sampai Lima Fasal Sekarang Bab keempat Al-bab Rabi'u Bawasanya Bab yang keempat Daripada Kitab ini Fisifati Akli Rasul Lahi Sallallahu Alayhi Wasallam Di dalam Menceritakan Sifatan Makannya Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Bagaimana Makannya Nabi Wasyarbihi Dan Minumnya Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Termasuk Apa yang Diminumnya Seperti Makannya Nabi Apa yang Dimakannya Ada Aklu Ada Uklu Ada Syarbu Ada Syurbu Kalau Aklu Pekerjaan Kalau Uklu Yang Dimakannya Kalau Syarbu Pekerjaan Minumnya Kalau Syurbu Yang Diminumnya Wanaumihi Dan Menceritakan Sifatan Tidurnya Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Ya Bagaimana Tidurnya Nabi Wafihi Dan Di dalam Bab Keempat Ini Sittatu Fusulin Ada Enam Fasal Al-Fasul Awalu Bahwasannya Fasal Yang Pertama Fisifati Aisyihi Adalah Di dalam Menceritakan Sifatan Kehidupannya Rasulullah Sallallahu Alihi Wasallam Bagaimana Ma'isyahnya Rasulullah Sallallahu Alihi Wasallam Ketika hidupnya Sampai Wafatnya Wa khubzihi Dan Juga Di dalam Menceritakan Sifatan Rotinya Rasulullah Sallallahu Alihi Wasallam Al-Fasul Luthani Bahwasannya Fasal Yang Kedua Fibayani Fisifati Aklihi Sallallahu Alihi Wasallam Di dalam Menceritakan Sifatan Makannya Rasulullah Sallallahu Alihi Wasallam Wa Idam I Dan Idam Nya Apa Idam Itu Istilah Lauk Pauk Istilah Kita Lauk Pauk Idam Aduk Kalau kita Kalau disebut Juga Lauk Pauk Disangkanya Lauk Gitu Gitu kan Kalau Idam Itu Kalau di Kita Temen Nasi Gitu kan Temen Makanan Pokok Idam Dan Temen Makanan Pokok Itu Idam Ya Apa Saja Temen Makanan Pokok Makanan Pokoknya Biasanya Roti Biasanya Nanti Ada Temen Makanan Pokoknya Apa Orang Juga Kadang Kadang Temen Makannya Tidak Selalu Lauk Pauk Gitu kan Ada Tahu Ada Tempe Gitu kan Nah Itu Sama Idam Itu Disebutnya Istilahnya Kadang Kadang Pakai Kecap Pakai Saos Sambal Sama Itu Juga Masuknya Idam Jadi Apa Itu Namanya Temen Makanan Pokok InsyaAllah Allah Al-Fasluh Thalithu Bahwasannya Fasal Yang ketiga Fima Dalam Menceritakan Perkara Karena Yang terbukti Rasulullah Sallallahu Al-Faslam Yakuluhu Mengucapkannya Kepada Perkara tersebut Yakni Kalimat-kalimat Yang dimaksud Dengan perkara ini Adalah Kalimat-kalimat Yang diucapkan Oleh Rasulullah Sallallahu Al-Faslam Qoblat Sebelum Makan Wawa'adahu Dan setelah Makan Al-Fasluh Rabi'u Bahwasannya Fasal Yang keempat Fisifati Fakihatihi Di dalam Menceritakan Sifatan Buah-buahannya Rasulullah Sallallahu Al-Faslam Yakni Makanan Daripada Buah-buahan Namanya Fakihah Ya Fakihah Fakihah itu Makanan Daripada Buah-buahan Jama'ah Jama'ahnya Fawakih Ada Rambutan Kalau di kita makan Ada Jambu Nah Disana Apa Rasulullah Sallallahu Apa Fakihahnya Itu Al-Fasluh Al-Fasluh Bahwasannya Fasal Yang kelima Fisifati Syarabihi Sallallahu A'li Sallallahu Adalah Di dalam Menceritakan Sifatan Minuman Rasulullah Sallallahu Jadi Yang Diminum Oleh Nabi Syarab Itu Ya Apa Yang Diminum Oleh Nabi Wa Kodah Hi Dan Wadah Minumannya Kodah Itu Wadah Minuman Kalau kita Ada Cangkir Ada Gelas Ada Ada Apa Wadah Minuman Al-Fasluh Al-Fasluh Sadisu Bahwasannya Fasal Yang ke-6 Fisifati Naumihi Sallallahu Sallallahu Sallam Adalah Di dalam Menceritakan Sifatan Tidurnya Rasulullah Sallallahu Bagaimana Cara Tidurnya Nabi Apakah Tengkuram Apa Terlentang Apa Nungging Apa Gimana Tidurnya Itu Ngerengkau Nah Kita harus Tahu Nabi Itu Kalau Cara Tidurnya Bagaimana Kita harus Tahu Ada Pertanyaan Kan Nabi Dalam Yahtalim Nabi Tidak Pernah Tidur Yang Dimaksud Disini Adalah Cara Meletakkan Badan Nabi Posisi Tubuh Nabi Ketika Beliau Istirahat Seperti Halnya Umumnya Orang-orang Tidur Nah Begitu Karena Kalau Dimaksud Tidur Seperti Umum Adalah Hilangnya Ingatan Sementara Rasulullah Sallallahu Alih Wasallam Adalah Manusia Yang Tidak Pernah Hilang Ingatannya Walaupun Sekejap Ya Beliau Tidak Tidur Selalu Terjaga Walaupun Mata Beliau Merem Posisi Tubuhnya Bagaimana Ketika Tidurnya Itu Tapi Kita Harus Faham Bahwa Rasulullah Sallam Hatinya Tidak Pernah Tidur Walaupun Matanya Merem Posisi Badan Nabi Bagaimana Posisinya Al-Babul Khomisu Bahwasannya Bab yang Kelima Ini Bab yang Keempat Ada Enam Fasar Bab yang Kelima Fisifati Khuluki Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Adalah Di dalam Menjelaskan Sifatan Akhlaknya Rasulullah Sallallahu Assalam Wahilmihi Dan Sifat Bijaksananya Hilimnya Apa itu Hilim Hilim itu Tidak Gampang Terpancing Hilim itu Sifat Hilim itu Tidak Gampang Terpancing Sifat Hilim Orang Sunnah Bilang Tegetas Harupatun Tidak Gampang Terpancing Tidak Langsung Marah Tidak Tidak Jadi Beliau itu Kalau ada Apa saja Urusan Yang datang Kepada Beliau Tidak Sekaligus Beliau Tidak Berubah Terpancing Dengan Keadaan Tidak Tapi Beliau Tenang Beliau Tenang Lalu Menelaah Memeriksa Menelaah Tapi bukan berarti Beliau lambat Dalam Menangani Perkara Beliau selalu Cekatan Di dalam Menangani Perkara Tapi tidak Ceroboh Selalu Dengan Perhitungan Selalu Dengan Perhitungan Yang Matang Wa Isyaratihi Dan Menceritakan Tentang Kumpulnya Rasulullah S.A.W Bergaulnya Beliau Ma'anisaihi Beserta Istri-istri Beliau Bagaimana Pergaulan Beliau Dengan Istri-istrinya Wa'amanatihi Dan Menceritakan Tentang Keamanahannya Beliau Sifat Amanahnya Beliau Sifat Terpercayanya Beliau Wasidkihi Dan Sifat Kejujurannya Beliau Wahayaihi Dan Sifat Maluknya Beliau Wa Mizahihi Dan Sifat Bercandanya Beliau Rasulullah Memang Kadang Bercanda Kadang Tapi Bukan Orang Yang Tukang Bercanda Tidak Tapi Kadang Bercanda Namun Bercandanya Selalu Benar Tidak Ada Kebohongan Dalam Bercanda Wahayaihi Watawadu'ihi Dan Sifat Merendahnya Beliau Handap Asor Menurut Orang Sunda Wajulusihi Dan Sifatan Cara Duduknya Beliau Wa Karamihi Dan Sifatan Kedermaannya Beliau Kedermawan Nanya Beliau Wasyaja'atihi Dan Sifat Keberaniannya Beliau Sallallahu Alayhi Wasallam Al-Faslul Awalu Fasal Yang Pertama Wafihi Dan Di Dalam Wafihi Dan Di Dalam Bab Kelima Itu Sitatu Fusulin Ada 6 Fasal Al-Faslul Awalu Fasal Yang Pertama Fisifat Yukhulukihi Sallallahu Alayhi Wasallam Adalah Di Dalam Menceritakan Sifatan Akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Wahilmihi Dan Sifat Bijaksananya Beliau Sifat Hilim Beliau Al-Faslul Thani Bahwasannya Fasal Yang Kedua Fisifati Isyaratihi Sallallahu Alayhi Wasallam Di Dalam Menceritakan Sifatan Bergaulnya Rasulullah Sallallahu Alayhi Sallallahu Ma'an Nisaihi Beserta Istri Istri Beliau Radiyallahu Ta'ala An Hunna Al-Faslul Thani Bahwasannya Fasal Yang Kedua Fisifati Isyaratihi Sallallahu Alayhi Wasallam Ada Al-Faslul Thalithu Al-Faslul Thalithu Bahwasannya Fasal Yang Ketiga Fisifati Amanatihi Sallallahu Wasallam Adalah Di dalam Menceritakan Sifatan Amanahnya Ya Ini Sifat Amanahnya Sifat Terpercayanya Rasulullah Sallallahu Wasidukihi Dan Sifat Jujurnya Rasulullah Sallallahu Al-Faslul Rabi'un Bahwasannya Fasal Yang Keempat Fisifati Hayaihi Adalah Di dalam Menceritakan Sifatan Sifat Maluknya Rasulullah Sallallahu Aleyhi Sallallahu Wa Mizahihi Dan Sifatan Bercandaknya Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Al-Faslul Khomis Subah Wasanya Fasal Yang Kelima Fisifati Tawadu'ihi Adalah Di dalam Menceritakan Sifatan Sifat Tawadu' Nya Merendahnya Rasulullah Sallallahu Sallallahu Majulusihi Dan Cara Duduk Beliau Al-Faslul Sadi Subah Wasanya Fasal Yang Kenam Fisifati Karum Sallallahu 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 Menceritakan Sifatan Kedermawan Nya Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Wasaja'atihi Dan Sifat Keberaniannya Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Al-Babu Sadisu Bahwasanya Bab Yang Kenam Fisifati Ibadati Rasulullah Sallallahu 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 Di dalam Menceritakan Sifatan Ibadahnya Rasulullah Sallallahu Sallallahu Wasallatihi Dan Solatnya Beliau Wasawmihi Dan Saumnya Beliau Wa Kiraatihi Dan Bacaannya Beliau Wafihi Salasatu Fusulin Dan Di dalam Bab Keenam Itu Ada Tiga Fasal Al-Fasul Awalu Fasal Yang Pertama Fisifati Ibadatihi Sallallahu Sallam Adalah Di dalam Menceritakan Sifatan Ibadahnya Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Wasallatihi Dan Solatnya Beliau Al-Fasul Thani Bahawa Fasal Yang Kedua Fisifati Saumihi Sallallahu Sallam Adalah Di dalam Menceritakan Sifatan Saumnya Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Al-Fasul Thalithu Bahwasannya Fasal Yang Ketiga Fisifati Kiraatihi Sallallahu Aleyhi Wasallam Di dalam Menceritakan Sifatan Bacaannya Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Al-Babu Sabi'un Bahwasannya Bab yang Ketujuh Fia Akhbarin Syatta Di dalam Menceritakan Berita-berita Yang Banyak Kan Berita-berita Yang Berserakan Min Ahwali Rasulullah Sallallahu Sallam Daripada Keadaan-keadaan Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Wabadi Adkarin Dan Menceritakan Sebahagian Dikir-dikirnya Nabi Wa ad'iyatin Dan Doa-doanya Nabi Kana Yang mana Terbukti Beliau Yaku'luha Mengucapkannya Atau Membacakannya Fi'auqatin Di Waktu-waktu Waksusatin Yang Tertentu Wasallathi Mi'atin Dan Di dalam Menceritakan Tiga Ratus Wasallasata Asyara Hadithan Dan Tiga Belas Hadith Menceritakan Tiga Ratus Tiga Belas Hadith Minjawami'i Kalimihi Daripada Kalam-kalamnya Sabda-sabdanya Rasulullah S.A.W. Yang Jami' Jami' itu apa? Jami' itu Yang mengumpulkan Makna yang banyak Dengan Ucapan yang singkat Namanya Jawami'ul Kalim Al-Kalamul Jami' Ucapan yang Jami' Yang mengumpulkan Artinya Ucapan yang Sedikit Tapi Mengumpulkan Makna yang Banyak Namanya Jawami'ul Kalim Rasulullah S.A.W. Itu Jadi Kalau berbicara Kalimatnya sedikit Maknanya Luas Kalimatnya sedikit Maknanya Luas Allah 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 Wa fihi dan Di dalam Bab ketujuh Wa fihi Dan Adalah tetap Dalam Bab yang ketujuh Salah satu Fusulin Bahwasannya Ada tiga Fasal Eh Ada berapa Apa Berapa Tiga Fasal Tiga Fasal Betul Al-Fasul Awalu Bawasannya Fasal Yang pertama Fi Akhbarin Syatta Adalah Di dalam Menceritakan Berita-berita Yang berserakan Yang macam-macam Syatta itu Macam-macam Berserakan Min ahwalihi Daripada Keadaan-keadaannya Rasulullah S.A.W. Jadi Daripada Situasi Kondisi Rasulullah S.A.W. Al-Fasluthani Bahwasannya Fasal yang kedua Fi Ba'udhiyadkarin Adalah Di dalam Menceritakan Sebagian Zikir-zikirnya Wa ad'iyatin Dan doa Doanya Nabi S.A.W. Yang terbukti Beliau Yaquluha Mengucapkannya S.A.W. Fi Awqatin Maksusatin Di waktu-waktu Tertentu Al-Fasluthali Bahwasannya Fasal Yang ketiga Fi Thalathimiyatin Wa Thalathata Asyara Hadithan Adalah Di dalam Menceritakan Tiga ratus Tiga belas Hadith Minjawami Kalimihi Dari Sabda-sabda Rasulullah S.A.W. Yang jami' Yang mengumpulkan Ma'ana yang Luas Dengan Ucapan yang Singkat Al-Bab Usaminu Bahwasannya Bab yang Kedelapan Firitib S.A.W. Di dalam Menceritakan Berobatnya Rasulullah S.A.W. 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 Jadi Fiti Bihi Itu Dalam Menceritakan Apa yang Suka Dijadikan Obat Oleh Nabi Bagaimana Cara Pengobatan Nabi Tibi Dalam Pengobatan Nabi 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 Itu Kalau Berobat Bagaimana Tib Namanya Fiti Bihi Adalah Di dalam Menceritakan Pengobatannya Nabi S.A.W. Wasin Nabi Dan Dalam Menceritakan Gigiknya Nabi S.A.W. Wafatihi Dan Dalam Menceritakan Wafatnya Nabi S.A.W. Waru'yatihi Dan Dalam Menceritakan Melihat Nabi S.A.W. Filmanami Di dalam Tidur Bagaimana Kalau Kita Melihat Beliau Dalam Tidur Wafihi Salah Satu Fusulin Wafihi Dan Adalah Tetap Di Dalam Bab Yang Ke Delapan Salah Satu Fusulin Bahwa Ada Tiga Fasal Al-Fasul Awalu Fasal Pertama Fi Tibbi S.A.W. Adalah Dalam Menceritakan Pengobatannya Nabi S.A.W. Al-Fasul Sani Bahwa Fasal Yang Kedua Fi Di Dalam Menceritakan Giginya Rasulullah S.A.W. Wa Wafatihi Dan Wafatnya Rasulullah S.A.W. Al-Fasul S.A.W. Bahwa Fasal Yang Ketiga Fi Ru'yatihi S.A.W. Di Dalam Menceritakan Adalah Dalam Menceritakan Melihat Nabi S.A.W. Filmanami Di Dalam Tidur Al-Khutimatu Semuanya Delapan Bab Al-Khutimatu Sudah Yang Delapan Bab Tuh Di Apa Isyarah Isyarahnya Sudah Beres Sekarang Al-Khutimatu Bahwasannya Penutup Tashtamilu Adalah Mengurung Ini Penutup Al-Khumsina Hadisan Kepada Lima Puluh Hadis Aksaruha Kebanyakannya Yang Lima Puluh Hadis Itu Sihahun Soheh Soheh Hadisnya Wahisanun Dan Hassan Hassan Hukum Hadisnya Min Ad'iyatihi S.A.W. Daripada Doa Doanya Rasulullah S.A.W. Wa As'alullaha Dan Saya Memohon Kepada Allah Al-Azima Yang Maha Agung Rabbal Arshil Karim Dat Yang Menciptakan Yang Mengatur Yang Mengurus Yang Merajai Arash Yang Mulia Ayyaj Ala Semoga Allah Menjadikan Hadhal Kitabah Kepada Kitab Ini Min Afdhal Hassanati Daripada Amal Kebaikan Yang Paling Utama Al-Jari Yang Terus Mengalir Naf'uha Kemanfaatannya Fil Hayati Di Waktu Hidup Waba'dal Mamati Dan Setelah Mati Amin Ya Rabbal Alamin Bijahi Nabiyyi Dengan Keagungan Nabinya Allah Sayyidil Rusuli Junjunan Semua Rasul Al-Kirami Yang Pada Mulia Semuanya Semoga Tetap Atas Kangjung Nabi Sallallahu Sallam Dan Atas Beliau Beliau Para Rasul Al-Alihim Sallallahu 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 Sallawat Dan Salam Nya Allah Jalla Jalalu Wahdah Nah Sekarang Baru Akan Berbicara Penjabarannya Nah Ini harus Kita harus Jeli Sekarang Karena Sudah Masuk Kepada Penjabarannya Kandungan Materinya Juga Materi Kandungan Kitab Ini Yang Begitu Dahsyat Masya Allah Tentang Apa-apa Yang Berkaitan Dengan Baginda Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alihi Wasallam Al-Muqaddimatu Bahwasanya Muqaddimah Wahia Yang Yang mana Muqaddimah Tersebut Tastamilu Adalah Mengurung Mencakup Alatan Biha ini Kepada Dua Tanbih Ya Kepada Dua Tanbih Apa Tanbih itu Apa Peringatan Dua Peringatan Tanbih Tanbih Al-Awwalu Bahwasanya Tanbih Peringatan Yang Pertama Fi Ma'na Lafdhi Shama'ili Di Dalam Menceritakan Arti Lafad Shama'il Apa Itu Shama'il Arti Lafad Shama'il Hiya Bahwasanya Shama'il Itu Fil Asli Pada Pokoknya Al-Akhla'ku Adalah Akhlak Adalah Akhlak Ya Apa Akhlak Budi Pekerti Ya Akhlak Itu Budi Pekerti Etika Wat Taba'i'u Dan Tabiat Tabiat Ini Pada Pokoknya Kola Fil Komus Telah Berkata Di Dalam Komus Sohibul Komus Berkata Ya Yaitu Sahibul Komus Itu Adalah As-Syeikh Al-Majib Al-Fairuz Zabadi Al-Fairuz Zabadi Al-Fairuz Abadi Dalam Komus Al-Muhid Bahwa As-Syamalu As-Syamalu Bahwa As-Syamalu Arti Simal Itu Ini Dikasrahkan Sinnya At-Tab'u Adalah Tabiat Dan Juga Akhlak Etika Wal-Jam'u Dan Jama'nya Simal Kata Simal Syama'il Adalah Syama'il Nah Ini Dalam Komus Waqala Dan Telah Berkata Fi Lisan Al-Arab Dalam Kitab Lisan Al-Arab Yang Menyusun Kitab Lisan Al-Arab Kitab Lugoh Yang Bernama Syekh Ibn Mandur Ibn Mandur Ini Bahwasannya Mufrauduha Mufraudnya Syama'il Syimalun Adalah Syimalun Bikasri Shini Dengan Dikasrahkan Sinnya Qola Jarir Yaitu Jarir Bint Atiyah Bint Huzaifah Berkata Jarir Bint Atiyah wama laumi ahi min shimaliya wama laumi ahi min shimaliya di dalam syiirnya dia berkata ada bahasa itu wama laumi ahi min shimaliya waqala sahhrun ahul khansa dan telah berkata sahhrun yaitu sahhrun bin ammar sahhrun bin ammar ahul khansa ahul khansa yaitu saudaranya sayyidah khansa sayyidah khansa itu adalah wanita sahabat rasulullah sahhrun itu saudaranya namun sahhrun itu meninggal dalam keadaan jahiliyah di zaman jahiliyah ada saudara sokhur itu namanya khansa khansa ini memeluk islam menjadi sahabat rasulullah sallallahu alihi wa alihi wa sallam sokhur ini adalah penyair yang masyur dia berkata dia berkata wakmin shimaliya ini saksi-saksi dalam syair-syair arob saya mengingkari kepada akhlak-akhlak mereka lalu lalu berkata ayodhan lagi ya ini dalam unsur unsurnya ini syama'il wa shimalu dia berkata bahwasannya kata kata shimal khaliqotur rajuli adalah akhlaknya seseorang tabiatnya seseorang khaliqotur rajuli itu adalah kalimat syama'il wa innaha lahasanatus syama'il wa innaha dan sesungguhnya wanita lahasan itu wanita lahasanatus syama'il sungguh baik tabiat-tabiatnya warajulun karimus syama'il dan laki-laki karimus syama'ili yang mulia tabiat-tabiatnya ayafi akhlakihi ya'ni pada akhlak-akhlaknya wa mukhalatatihi dan pada cara bergaulnya intaha' sudah selesai ucapan Ibnu Mandzur di dalam kitab logohnya yang masyur lisanu'l-lisanu'l-arab wa qadis ta'amala ulama'ul hadithi dan sungguh telah menggunakan semua ulama'ahli hadith as-syama'ila kepada kata' syama'il kalimat syama'il ini fi akhlakihi di dalam akhlaknya Rasulullah s.a.w. as-syarifati yang mulia as-syarifati yang mulia ala'asliha di atas pokoknya Allah 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 wa fi awsafi suratihi dan di dan pada sifatan-sifatan rupanya Rasulullah s.a.w. al-zahirati yang nampak a'idhan lagi disebut juga syama'il syama'il itu ada akhlak-akhlak yang batininya ada ada sifat-sifat yang dho'hiriyah yang dho'hir yang mulia yang ada pada diri baginda Nabi Besar Muhammad s.a.w. jadi ini perlu di apa diperhatikan at-tanbih perlu diperhatikan supaya jangan ada yang menyamakan ketika menyebut syama'il Rasul lalu dianggapnya sama bahwa arti syama'il ini adalah tabiat adalah budi pekerti atau sifat-sifat akhlak-akhlak Nabi yang sama dengan umum lah tidak karena kita menemukan dalam kitab lugot bahwa syama'il ini atau syimal ini adalah tabiat bahwa syama'il ini adalah kata jama' daripada syimal yakni tabiat-tabiat gitu kan atau sifat-sifat atau akhlak-akhlak seseorang nah kalau dalam lugot kan umum simal itu umum baik yang baiknya maupun yang buruknya ya syama'il tapi beda di dalam hadith yang digunakan oleh para ahli hadith bahwa kata syama'il ini diterapkannya pada akhlak dan tabiat Nabi yang mulia jadi akhlak yang mulia tabiat yang mulia kalau dalam kitab lugot simal itu akhlak yang secara umum tabiat yang secara umum tabiat itu kan syama'il itu tabiat-tabiat tapi para ahli hadith ya bermaksud dan mengistilahkan syama'il pada diri rasulullah s.a.w. adalah akhlak-akhlak mulianya tabiat-tabiat mulianya ini perlu ada tanbih tanbih itu apa peringatan jangan disamakan awas peringatan jangan disamakan nantinya nanti ada yang menyamakan bahwa Nabi sama saja dengan yang lain tabiatnya apalagi tabiat masa kecil ya sama dengan anak-anak kecil yang lainnya itu kan lala jangan disamakan ingat itu kan ada ada kata syama'il syama'ilun nabi tabiat-tabiat nabi ingat bahwa kata syama'il yang digunakan oleh para ahli hadith itu kan berbeda dengan kata syama'il yang digunakan oleh para ahli bahasa para ahli bahasa menggunakannya untuk itu kan tabiat secara umum tapi kalau para ahli hadith adalah khusus untuk akhlak mulia baginda Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wa'alihi wa'alihi wa'asalam Sabilil haqiqah Bukan Tapi ala sabilil majaz At-tanbihusani Ingat Peringatan yang kedua Peringatan yang kedua Fil fawaidi Di dalam menceritakan fawaid Ya'ni faidah-faidah Al-maqsudati yang dimaksud Min jam'i syama'ilihi Sallallahu alaihi wa sallam Daripada Mengumpulkannya Syama'il Ya'ni akhlak-akhlak Sifat-sifat tabiat-tabiat Mulianya Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Ya Laisa'al maqsudu Min jam'i syama'ilihi Sallallahu alaihi wa sallam Tidaklah yang dimaksud Daripada Mengumpulkannya Sifat-sifat Dan akhlak-akhlak Tabiat-tabiat Mulianya Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Mujarrada ma'rifati Ilmin tarikhiyin Ya'ingat Tidak bermaksud Hanya mengetahui Ilmu tarikh saja Tamilu ilaihin nufus Yang mana Jiwa-jiwa orang Seneng kepada tarikh Gitu kan Condong kepada tarikh Watajnahu ilaihi lukulub Dan condong hati-hati manusia Kepada tarikh Kepada sejarah Jadi bukan semata-mata Mengetahui ilmu sejarah saja Tuh Ingat Mengumpulkan Sifat-sifat Akhlak-akhlak nabi Lalu disimpan dalam kitab ini Kata Syekh Yusuf Ini ingat Perhatian nih Perhatikan oleh kalian Ini peringatan Tanbih Jangan sampai disangka Seperti itu Jadi bukan Bermaksud Hanya Untuk mengenal Tarikh saja Mengenal sejarah saja Nah ingat Lalu nanti Didongeng-dongengkan Di majlis-majlis Wa yustashhadu bihi alal maqasid Dan juga Lalu di jadikan Sebagai saksi Terhadap tujuan-tujuan Wanahwi thalika Dan selain itu Minalfawaidi Daripada Faidah-faidah Artinya bukan itu Yang dimaksud Bukan itu Bukan Bukan itu yang dimaksud Ya Ingat Bukan itu yang dimaksud Wa innamal maqsudu Tiada lain Bahawasanya Yang dimaksud Min jam'i syama ilhi Daripada Mengumpulkan Sifat-sifat Akhlak-akhlak Tabiat-tabiat Mulianya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Yang dimaksud Adalah Fawaidu ukhra Adalah Faidah-faidah lain Muhimmatun Yang sangat penting sekali Fiddini Di dalam agama Sangat penting sekali Di dalam agama Ya ini Itu Di dalam Taqorub Kepada Allah Jalla jalalu wahda Di dalam Taqorub Mendekatkan diri Kepada Allah Saya Mengumpulkan Tentang Sifat-sifat Nabi Keagungan Nabi Tentang Akhlak Mulianya Nabi Sallallahu alaihi wasallam Tujuannya Bukan Lalu kalian Agar mengenal Tarikh Sejarah Nabi Kalian Seneng Mendengarkan Sejarah Nabi Atau Agar Nantinya Jadi Tukang Dongeng Sejarah Nabi Apalagi Tujuannya Nanti Cari Duit Cari Amplop Bukan Itu Yang saya Maksud Kata Saya Yusuf Tapi Yang saya Maksud Adalah Faidah-faidah Lain Yang sangat Penting Sekali Di dalam Agama Ya ini Untuk Bertakorub Kepada Allah Jalla jalalu Wahda Minha Daripada Faidah-faidah Tersebut At-talad Dudu Di antaranya Dari faidah-faidah Tersebut Yang kami Maksud At-talad Dudu Apa At-talad Dudu At-talad Dudu Ya ini Adalah Bagaimana Saya Menghasilkan Kelezatan Kan Talad Talad Namanya Talad Itu Menikmati Bisifatihi Dengan Sifat-sifatnya Baginda Nabi S.A.W Al-Aliyati Yang begitu Tinggi Yang begitu Sempurna Wasyama'ilihi Dan Akhlak-akhlak Mulianya Nabi S.A.W Al-Rodiyyati Yang Begitu Diribai Masya'Allah Begitu Dicintai S.A.W Dan Daripada Faidah-faidah Yang dimaksud Yang kami Maksud Ada lagi Kami menuliskan Ini At-takrubu Bahwa Yang dimaksud Itu Takrub Mendekatkan Diri Ilaihi Kepada Baginda Nabi S.A.W Wastijlabu Mahabbatihi Dan Menggapai Cintanya Nabi S.A.W Waridahu Dan Ridanya Nabi Kepada Saya Bidzikri Awsafihi Dengan Menyebutkan Sifat-sifat Beliau Al-Kamilati Yang Sempurna Wa Akhlakihi Al-Fadilati Dan Akhlak-akhlak Beliau Yang Unggul Kama Yata Korribu Sepertimana Sepertimana Pernah Bertakurub Mendekatkan Diri Siapa As-Sya'irul Sepertimana Sepertimana Suka Mendekatkan Diri Siapa As-Sya'irul Penyair Ilal Karimi Kepada Orang Yang Dermawan Bidzikri Awsafihil Jamilati Dengan Menyebutkan Sifat-sifat Dia Yang Begitu Indah Wahi Wahi Solihin Nebilati Dan Apa Perkara-perkara Dia Perkara-perkara Dia Yang Begitu Mulia Yang Begitu Mulia Yang Mulia Walah syaka Biasanya Begitu Penyair Penyair Sengaja Dia Membuat Sya'ir-sya'ir Tujuannya Adalah Ingin Supaya Mendapatkan Apa Kebaikan Dari Orang Yang Dermawan Ingin Mendapatkan Uang Dari Dermawan Dulu Sengaja Datang Ke Raja-raja Datang Ke Orang-orang Kaya Dengan Melantungkan Syairnya Memuji Mereka Untuk Apa Supaya Mendapatkan Duit Dari Mereka Puji-puji Memuji-muji Raja Memuji-muji Orang Kaya Bukan Itu Yang Dimaksud Kata Kata Siapa Kata Syekh Yusuf Jadi Bukan Dunia Yang dimaksud Benar Seperti itu Yang dimaksud Seperti itu Ini Untuk Mendekatkan Diri Kepada Baginda Nabi Sallallahu Alihi Wasallam Karena Ingin Sesuatu Dari Nabi Apa Ingin Mendapatkan Cinta Nabi Ingin Mendapatkan Riobok Nabi Maka Saya Menyebutkan Sifat-sifat Nabi Yang Mulia Saya Menyebutkan Menceritakan Akhlak-akhlak Nabi Yang Unggul Seperti Halnya Penyair Ketika Ketika Ingin Duit Dari Orang-orang Yang Derma Yang Kaya Atau Raja Lalu Dia Sengaja Melantungkan Syair Di Hadapannya Mau Apa Mau Duit Ya Seperti Itulah Gitu Kata Syekh Yusuf Seperti Itu Tapi Bukan Bermaksud Dunia Yang dimaksud Saya Juga Begitu Saya Menceritakan Menuliskan Sifat-sifat Akhlak-akhlak Keagungan Nabi Saya Juga Punya Tujuan Apa Tujuannya Diantaranya Tujuannya Agar Nabi Cinta Kepada Saya Agar Nabi Rida Kepada Saya Masya Allah Kita Pun Juga Sama Berniat Hadir Dalam Majlis Seperti Ini Sama Bu Ya Juga Sama Menceritakan Membacakan Kalian Sama Ikut Mendengarkan Apa Yang Kita Cari Dari Nabi Kita Ingin Mendekatkan Diri Kepada Nabi Agar Nabi Sayang Kepada Kita Agar Nabi Cinta Kepada Kita Agar Nabi Rida Kepada Kita Kita Baca Maulid Terus Bolak Balik Di Dalam Maulid Apa Kemuliaan Sifat Nabi Keagungan Akhlak Nabi Buat Apa Kita Terus Bolak Balik Baca Maulid Disana Ada Kemuliaan Sifat Nabi Disana Ada Akhlak Yang Agung Dari Nabi Saya Punya Tujuan Seperti Mereka Tujuannya Apa Duit Kalau Saya Tujuannya Adalah Mudah Mudahan Dengan Saya Sering Menceritakan Memuji Nabi Menceritakan Keagungan Akhlak Nabi Kemuliaan Sifat Nabi Mudah Mudah Nabi Cinta Kepada Saya Mudah Mudah Nabi Sayang Kepada Saya Mudah Mudah Nabi Rida Kepada Saya Ini Yang Dimaksud Ini Yang Dimaksud Walashaka Dan Tidak Diragukan Lagi Annajam Asyama Ilihi Sallallahu Alayhi Wasallam Sesungguhnya Mengumpulkan Sifat Sifat Akhlak Akhlak Tabiat Tabiat Agungnya Begin Nabi Sallallahu Sallam Wa Nasruha Dan Menyebar Luaskannya Hua Itu Adalah Afdolu Wa Akmalu Itu Lebih Utama Dan Lebih Sempurna Min Madhihi Ketimbang Hanya Memuji Nabi Hanya Memuji Saja Hanya Memuji Nabi Bilkoso Ini Dengan Kosidah Kosidah Saja Ya Jadi Kalau Menuliskan Sifat Sifat Nabi Akhlak Akhlak Nabi Yang Agung Tabiat Tidak 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 Diregukan Lagi Ini Lebih Utama Lebih Sempurna Ketimbang Hanya Memuji Nabi Melalui Kosidah Saja didalamnya pujian-pujian kepada Nabi kosidah-kosidah yang didalamnya pujian-pujian kepada Nabi s.a.w. dan benar sukses sedekan mereka hasil diridui oleh Nabi mereka gol diridui oleh Nabi Nabi riobok kepada sahabat-sahabatnya yang memuji kepada beliau menceritakan dalam kosidahnya tentang sifat agungnya baginda Rasulullah s.a.w. kehasan seperti Sayyidina Hassan bin Thabit radiyallahu ta'ala anhu dan juga Sayyidina Hassan ini Al-Ansari sahabat Ansar Al-Khazraji dari Kampung Khazraj dan seperti sahabat Nabi yang bernama Sayyidina Abdullah bin Rawahah bin Tha'alabah Al-Ansari Al-Khazraji juga tuh beliau Masya Allah bikin kosidah-kosidah di hadapan Rasulullah s.a.w. dan Nabi Rida tentang apa yang diperbuat oleh sahabatnya itu ada lagi siapa Wa Qabibni Zuhair bin Abi Sulma Al-Mazini seperti Kaab bin Zuhair bin Abi Sulma Al-Mazini Masya Allah Masya Allah yang masyur yang masyur itu syairnya sehingga ketika mengutarakan syairnya yang di dalamnya menceritakan akhlak Nabi yang agung sifat Nabi yang mulia s.a.w. di hadapan Nabi s.a.w. Nabi rida kepada Sayyidina Kaab lalu Nabi menghadiahkan burdahnya lalu burdahnya di Masya Allah di simpan di atas kepalanya Sayyidina Kaab bin Zuhair radiyallahu ta'ala anhu yang kosidahnya masyur yaitu Banat Su'ad Faqal bil yaum mematbulu ini masyur ya kalian bisa lihat nanti syairnya yang disusun oleh Sayyidina Kaab bin Zuhair radiyallahu ta'ala anhu nah Sayyidina Kaab sehingga dimaaf oleh Nabi s.a.w. dengan karena sebab Masya Allah kosidah tersebut di hadapan Nabi beliau diampuni oleh Nabi lalu Nabi membuka burdahnya lalu disimpan di atas kepalanya Sayyidina Kaab radiyallahu ta'ala anhu Allah radiyallahu ta'ala anhum ajma'in waqafahumun Nabi dan Nabi Masya Allah membalas kebaikan mereka ala dhalika atas pujian mereka kepada beliau Masya Allah dengan apa? dengan keridoan dengan kecintaan membalasnya maka orang yang suka memuji-muji Nabi itu dengan balasannya apa? balasannya keridoan Nabi balasannya cinta Nabi balasannya sayangnya Nabi balasannya syafaatnya Nabi yawmal giyama Allah 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 kalah syaka maka tidak diragukan lagi anhu yardha amman ya'tani bijam'i syama'ilihi wa'allahu a'lam bisawab rabbananfa'na bima'alamtana rabbi'allimna alladhi yanfa'una rabbi'wakilna wa'fakilna 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 bilimna ma'adhi usawadda rabbi'wakilna wa'fakilna ma'adhi wa'fakilna 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati